selamat menikmati di sisi kiri di area dimana ada rumput dan juga nanti disini menjadi bug control di antara tikungan masuk menuju pitlane dan tikungan 17 kita melihat disini kedalaman dari bug control sekitar 2 meter kedalamannya jadi pengecoran seperti hampir sama yang dilakukan di beberapa titik bug control yang lain juga dan persiapan di track lurus sudah tidak ada pengerjaan lagi yang terlihat dari titik sini kita melihat ke sisi kanan juga untuk sisi pagar pembatas yang ada di antara tribun di kanan ini nantinya dengan serapis root juga sudah hampir selesai dan kita zig zag ke kiri untuk melihat dimana pembangunan untuk fondasi tower risk control sedang diselesaikan dan sudah terlihat beberapa penimbunan atau fondasi penimbunan untuk fondasi kita lanjutkan pantauan ke sisi kanan disini untuk melihat pengerjaan dari bug control yang dibuat dan juga pagar pembatas sebagai barrier juga disini jadi buat teman-teman yang belum tahu mungkin saya berbagi sedikit kalau sirkuit MotoGP Mandalika akan memiliki 3 lapis barrier ya barrier artinya penghalang atau pengaman ya bisa dibilang untuk safety sector jadi ada 3 lapis di sirkuit MotoGP Mandalika nantinya dan kesemuanya dari barrier itu akan berada di sisi kanan dan di sisi kiri dan dua-duanya ada di service root baik di service root sebelah kiri dan service root sebelah kanan sekarang kita berada di tikungan yang pertama dimana disini kita melihat kesibukan yaitu pengaspalan untuk run off asfal di sisi kiri dari tikungan yang pertama terlihat sekali pengerjaan terus dikebut dan dipercepat untuk mengejar homologasi yang rencananya bulan Juli ataupun bulan Agustus nanti ya pengaspalan untuk run off asfal akan sampai di titik sini dulu karena masih terlihat di sisi kiri dari trackline yang belum selesai pengerjaan dari subbase atau lapisan subbase di sebelah kiri dari garis-garis curve yang ada sebelum di tikungan yang kedua kemudian disini juga penyiapan dari area rumput serta penyelesaian untuk bag kontrol yang ada ya di sebelah kanan dari tikungan yang ketiga terlihat sekali progres untuk pagar pembatas yang merupakan barrier juga disini sudah hampir selesai tinggal pemasangan untuk kawat-kawat sebagai pengaman ya membahas tentang barrier atau penghalang sebagai pengaman jadi seperti tadi kita ada informasi ada 3 lapis barrier yang ada nanti di circuit motorjemi Mandalika yang pertama adalah tire barrier yang akan diletakkan juga nanti di atas service road kemudian concrete barrier yang sudah terlihat sekali dengan debris fence dan barrier yang ketiga yaitu pagar pembatas yang ada di pinggir kiri dan kanan dari service road sebelah kiri dan service road sebelah kanan ya untuk cuaca di sore kali ini terlihat sedang mendung di atas ini padahal sudah waktu menunjukkan jam dimana waktu sunset atau matahari terbenam sehingga keindahan di CCTV konang ke 10 belum kita bisa saksikan pada hari ini jadi banyak awan tebal di atas yang melintas dan sunset juga terhalang oleh awan-awan sehingga pemandangan estetikanya masih tidak begitu maksimal ya kita berada di atas tikungan yang ke-11 disini pengerjaan masih terfokus untuk menyelesaikan bug-bug control yang ada di area gravel di kiri dari trackline kemudian di tikungan yang ke-12 juga di sisi kanan untuk area gravel bed juga sedang diselesaikan area bug controlnya juga ya menuju ke tikungan yang ke-13 dan seperti yang kita tahu kalau dimana acara pengaspalan disanalah dikumpulkan para pekerja hampir 3 per 4 jumlah pekerja dari total keseluruhan para pekerja dan sebelah kiri disini untuk area rumput terus ditambahkan dan diratakan untuk tanah-tanah sebagai area ditanami rumputnya dan kita lewati tikungan yang ke-14 juga menuju ke 15 dan tikungan yang ke-16 masih melakukan penghampalan gravel di area gravel bed yang ada di sisi kiri dari trackline dari tikungan yang ke-15 menuju ke tikungan yang ke-16 ya satu lag putaran sudah kita lakukan dengan pantauan yang singkat supaya terlihat ya sekali-kali kita akan melintas secara speedy ya secara sepat ya sudah kembali kita ke track lurus di sisi kiri dari jalur pitlane dan disini terlihat sejumlah konkret untuk pembuatan dari bangunan pitwall yang sedang diturunkan jadi segera akan diletakkan di titik dimana jalur pitwall yaitu di sisi kiri dari track lurus persisnya di antara trackline dengan area pitlane ya nantinya sejajar atau di jalurnya verge yang dibuat ya sekarang matahari sudah mulai terlihat cerah sehingga kita melakukan satu lap putaran lagi untuk melihat lebih jelas lebih detail dari pengerjaan pengaspalan terutama di area run of asphalt yang ada di sisi kiri dari tikungan yang pertama hampir menuju ke tikungan yang kedua ya ada pun informasi kalau circuit MotoGP Mandalika sekarang sudah dinyatakan sudah mencapai hampir 77% dan sangat memuaskan progres pembangun circuit Mandalika seperti yang disaksikan oleh Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Muldoko yang mengaku puas sekaligus bangga ya jadi Pak Muldoko kemarin sempat meninjau circuit pada Senin 7 Juni 2021 dan saat memberikan keterangan kepada wartawan yang didampingi Direktur Utama ITDC Abdul Barak Mansur kemudian Pak Gubernur Nusa Tenggara Barat Haji Zulkif Limansyah bersama dengan Kapolda Irjen Polmahmat Iqbal serta Direktur Utama MGPA Riki Bayramsah dan Pak Muldoko mengatakan sampai saat ini capaian pembangunan circuit Mandalika sudah mencapai 77% dengan target tentas seluruhnya pada bulan Juli mendatang ya pihaknya pun berharap ya kita semua juga berharap kalau target tersebut bisa diwujudkan meski gelaran event balap MotoGP nya sendiri mundur ke bulan Maret 2022 mendatang karena ada event World Superbike atau WSBK juga yang akan digelar pada bulan November mendatang dan ini harus disukseskan ya prihal mundur pelaksanaan event MotoGP kata Muldoko juga bukan karena faktor kesiapan circuit ataupun karena keinginan penyelenggaraan balapan tetapi lebih dikarenakan pertimbangan situasi dari kondisi negara ya kita tahu negara Indonesia adalah negara yang sangat kaya yang bisa membangun segala infrastruktur dengan cepat apa jadinya kalau sudah segera rampung namun tidak boleh penonton hadir dalam menempan MotoGP jadi itulah sebabnya alasan dari ya alasan yang disampaikan bahwa tujuan utama dari sirkuit MotoGP Mandalika adalah melihat ribuan atau ratusan ribu penonton yang bisa hadir sebagai dampak dari target untuk memajukan pariwisata di Indonesia dan umumnya di Indonesia selamat menikmati taidak